Hai guys, kembali lagi bersama Vino TM di channel YouTube Simulasi KU. Kita akan bahas soal dari SBMPTN tahun 2018 sekarang. Diketahui Ari dan Ira merupakan anggota dari suatu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Banyaknya cara membuat barisan dengan Ari dan Ira tidak berdampingan adalah... Oke, disini kita punya 9 orang ya. Ada Adi, ada Ira, terus ada O3, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, sampai orang ke sembilan. Jadi pertama kita akan membuat barisan, tapi syaratnya adalah Ari dan Ira tidak boleh berdampingan. Jadi cara gampangnya adalah, pertama kita hitung dulu ya. Kalau nggak ada syarat apa-apa, kalau kita bikin ini tanpa syarat. Ini berarti kita tinggal menyusun 9 orang ini secara bebas. Jadi itu adalah 9 faktorial ya, kalau tanpa syarat. Sementara untuk syarat yang tidak boleh berdampingan, berarti kita tinggal mengurangi antara yang tanpa syarat dengan Ari dan Ira itu sebagai sebuah kesatuan. Oh ya, ini kenapa Adi ya? Disoal namanya Ari, bukan Adi. Maafkan. Oke, Ari. Nah berarti kita anggap dia satu kesatuan disini. Jadi sekarang kita punya 8 kelompok. Yaitu Ari dan Ira, dan 7 orang lainnya. Jadi kalau Ari, Ira. Ari, Ira deketan. Kita tulis disini. Ini berarti sama dengan 8 faktorial dulu. Karena dia ada 8 kelompok ya. Tapi ingat bahwa Ari dan Ira sendiri itu juga bisa saling pulak-balik. Bisa Ari dulu baru Ira, atau Ira dulu baru Ari. Jadi ini ada 2 kemungkinan lagi, 2 faktorial. Maka untuk yang perhitungan kita sekarang adalah tinggal dikurangi 9 faktorial dikurangi 8 faktorial kali 2 faktorial. Kita sekarang akan cari bentuknya agar sesuai dengan pilihan ganda. Di sini kita akan coba mengubah bentuk 9 faktorial menjadi 9 dikali 8 faktorial. Di sini berarti sama dengan 2 dikali 8 faktorial ya. Nah, ini berarti di sini tinggal kita faktorkan 8 faktorial. Di sini berarti 9 dikurangi 2. Yang ini sama dengan, berarti di sini 9 kurang 2, 7 dikali dengan 8 faktorial. Jadi itulah jawaban kita untuk soal kali ini. Terima kasih telah menonton!